Pada video kali ini, kita akan melihat salah satu bentuk implementasi pengelolaan sumber daya air. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan teknologi irigasi tetes. Nama saya Mas Udi, pengelola Pempat S Arboretum Farm. Salah satu teknik budidaya kita menggunakan vertigasi atau bisa saya disebut drip irigasi. Kelebihan dari vertigasi, kita bisa mengontrol pertumbuhan dan produksi tanaman mendekati apa yang kita harapkan. Seperti contoh tomat beef yang ada sekarang ini, ini kalau dibudidayakan konvensional, paling dalam satu tanaman, ini menghasilkan 3 kg sudah bagus. Tapi kalau kita gunakan sistem vertigasi, dalam satu tanaman ini nanti sampai akhir panin bisa mencapai 10 kg. Nah, kemudian dari sisi kuantitas, itu juga lebih terjaga. Karena nanti dari mulai bagian bawah, itu pembesaran buah atau buah siapetik, di atasnya buah remaja, kemudian di atasnya lagi calon buah, di atasnya lagi bunga. Nah, ini akan terjadi terus-menerus. Nah, itu bisa terjadi seperti itu kalau kita memberikan asupan nutrisinya stabil. Nah, untuk memberi nutrisi yang stabil dibutuhkan teknik vertigasi. Kemudian kekurangan, kekurangan yang pasti kita harus butuh biaya investasi lebih tentang teknik vertigasi, pembelajarannya, juga pemahaman tentang nutrisinya. Terima kasih telah menonton! Teknologi selanjutnya, yaitu dengan teknologi irigasi sprinkler. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!